Ya, kita langsung lanjut ke Pak Joko. Pak Joko, tadi kan Anda sempat menyampaikan ini gamblang sekali loh mengenai koalisi pemerintahan Prabowo dan juga Ganjar Pranowo. Ini konteks lawan dan kawan politik ini siapa yang dimaksud sebetulnya? Iya, jangan dilihat sesempit itu, Mbak. Hanya sekedar dalam koalisi pemerintahan kawan koalisi, tetapi yang harus kita lihat kan ini Bapak Presiden itu kan mengingatkan sebenarnya bahwa dalam berbagai kesempatan itu juga kita lihat gitu. Misalnya kita juga lihat baru-baru yang terakhir ini. Partainya mendukung calon apa, ada kadernya mendukung calon yang lain. Ada juga partai koalisinya dukungnya kemana, dia kader-kadernya dukung kemana. Nah, dalam konteks ini kan sebenarnya mereka ini kan berkawan begitu, Mbak. Kita pun juga ada relawan yang dulu mendukung siapa, lalu sekarang kita bergeser mendukung kemana. Nah, hubungan-hubungan ini sebenarnya yang diingatkan oleh Bapak Presiden begitu, Mbak, bahwa ini adalah hubungan perkawanan. Politik itu tidak ada yang namanya kawan dan lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan begitu, Mbak. Dan dalam konteks kepentingan itu, kepentingan kita hari ini adalah kita bagaimana berkompetisi bersama untuk mensukseskan pemilu 2024 ini dalam situasi Indonesia sedang menghadapi peluang yang kalau tidak kita pakai ini akan menjadi masalah begitu, Mbak. Ini yang menjadi fokusnya. Karena kalau kita bicara dari satu partai ke partai yang lain, ya semuanya juga mengalami hal seperti itu. Aspirasi partai, aspirasi relawan, ataupun aspirasi masyarakat, tetangga, antar tetangga yang dulunya sama-sama dukungan, tetapi sekarang dukungannya berbeda, ya nggak apa-apa gitu. Itu beda dukungan, tetapi dalam perbedaan dukungan itu sebaiknya sama-sama kita menjaga hubungan silaturahmi, begitu. Itu sebenarnya yang menjadi perhatian fokus dari Bapak Presiden untuk mengingatkan kita semua untuk bisa betul-betul menjaga situasi pemilu 2024 ini. Karena memang betul-betul sangat krusial, Mbak, situasinya. Karena ada sejumlah pemilu, kalau agendanya sampai dua putaran, Februari, Juli, bahkan November, kita akan terus bangsa ini ada kompetisi, dan kompetisi itu kalau tidak dikelola, ya tadi itu, Mbak. Bahwa ada partai-partai yang hari ini juga teman-teman juga yang mulai panas, ya kita turunkanlah begitu, Mbak, apa tensinya begitu. Supaya bagaimanapun juga kan kita ini kan sekarang kita saudara sebangsa dan setanah air begitu yang sama-sama ingin membuat bangsa ini menjadi lebih baik, lebih maju ke depannya. Gitu, Mbak. Baik, Bang Ege, Pak Jokowi mengatakan, sebenarnya jangan dilihat sesempit itu, tapi kita tidak bisa pungkiri, ya Bang. Mata publik ini tetap tertuju kepada poros pendukung antara Pak Prabowo ataupun Ganjar Panarobakan. Tadi Bang Ege sudah menyebutkan ada salah satu elit PDIP, Budiman Sujadnik, kalau ini sudah mengarahkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Bagaimana kemudian melihat konteks Pak Jokowi mengatakan hal seperti ini? Apa sebenarnya tujuannya, Bang? Ya, ini kompak nih Pak Jokowi sama Mas Joko KSP, ini kompak sama-sama Joko. Dan kompak menyampaikannya. Saya mau bilang begini, selalu terima kasih untuk apapun juga membuat rakyat itu tenang dan namanya. Setuju ya soal itu ya, itu benar-benar Presiden, bukan Pak Lurah itu ya. Walaupun Pak Lurah lebih dekat lagi dengan kita. Tapi poin saya yang kedua, mestinya kalau mau seperti itu Pak Joko, Pak Jokowi dan Mas Joko, kalau mau seperti itu maka Presidennya betul-betul tidak cawe-cawe. Dia nunggu sampai ada pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden, 19 Oktober sampai 25 November penetapan. Sesudah itu dia berkampanye untuk calon Presiden yang diajukan oleh partainya. Dalam hal ini dia adalah petugas partai atau kader terbaik PDI Perjuangan. Begitu, tapi kalau sekarang sampai kita... Cawe-cawe-nya kan selama ini bukan cawe-cawe elektoral, Bang Ege. Iya, iya, iya. Selama ini yang selalu dipastikan Presiden itu kan cawe-cawe bahwa siapapun kandidatnya itu bisa benar-benar memahami situasi yang kita hadapi. Ya, itu pernyataan. Nanti tindakannya kan menyatakan kepada Zulfi Filiasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Bikinlah koalisi besar gitu ya. Lalu koalisi besarnya terwujud. Nah, orang kan walaupun mengatakan itu bukan elektoral, tapi akhirnya terwujud gitu. Nah, poin saya ada dua pilihan sikap. Pilihan yang pertama seperti tadi Mas Joko, tunggu pendaftaran calon Presiden dan calon wakil Presiden. Yaitu penetapannya di 25 November. Lalu Presiden yang berasal dari partai tertentu ya sebagai kader terbaiknya akan berkampanye buat calon Presiden yang diajukan oleh partainya. Dalam hal ini Ganjar dan cawapresnya nanti. Atau seperti sekarang, kelihatannya seperti membagi dukungan. Membagi itu dalam arti kata adil bicara untuk semua. Kadang-kadang di berbagai pertemuan itu sambil joke, sambil melucu mengatakan, Wah, sekarang gilirannya Pak Prabowo ini yang menang. Nanti di tempat lain bilang bahwa ini harusnya yang berambut putih. Artinya ada gestor-gestor. Iya, ditambah lagi dengan bayangan orang saat ini terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kan sekarang ini pastilah ya, kalaupun putusan Mahkamah Konstitusi itu datang cepat atau lambat, nanti baik Gibran ataupun Pak Jokowi pasti akan mengatakan tidak, 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 tidak. Tapi kalau terakhirnya, seperti terjadi antara Maruf Amin dan Mahfud MD dulu kan siapa tahu juga. Jadi artinya, persepsi publik itu berkembang, tetap akan panas, bahkan bukan antara kawan dan lawan. Terima kasih nih Pak Jokowi mengingatkan. Di antara kawan sekarang, orang saling tahu, ini kawan apa lawan sih sebetulnya gitu. Nah ini bagus, himbawan untuk perdamaian itu selalu bagus Mas Jokowi. Oke, Bang Ngeki, mungkin sekat saya sebelum ke Pak Jokowi ya. Jadi kalau tadi kan sifatnya adalah himbawan untuk masyarakat dan juga elit partai politik kan kurang lebih gitu. Nah yang menyebabkan situasi ini panas itu sebetulnya apa sih indikator pertamanya? Ada dua tataran, yang di darat dan di udara ini media sosial. Media sosial ini pada awalnya dibentuk oleh, tentu ada dalam tanda petik disebut tuan-tuannya gitu ya. Karena dia bekerja, ada yang bilang oligarki, sudah lah. Intinya ada kelompok-kelompok yang punya media sosial, baik yang bekerja berdasarkan bayaran maupun kesadaran politik. Nah yang ini sekarang mereka harus pindah-pindah nih, Joko. Karena dia merasa temannya pindah atau tuannya pindah, dia harus pindah-pindah. Coba Anda bayangkan kalau dulu ngomongnya, Anda TLL misalnya, sekarang tiba-tiba harus memuji. Anda nggak TLL, hebat juga Anda misalnya. Jadi ini kan panasnya di antara sesama teman yang dulu sesama teman. Jadi ada tataran udara, tataran media sosial. Dan kemudian tataran di darat, di mana orang datang. Pertemuan-pertemuan ini bisa banyak loh ini. Jadi kemarin ada Budiman Sujadmiko, sebelumnya ada EPD Simbolon. Tapi acaranya lain, pengalungan ulos acara kalian nih di masyarakat Sumbat Tertara. Nah kalau ada muncul tiga, empat lagi seperti itu, suasana makin panas kan Pak Joko ya? Oke, Pak Joko langsung saja. Iya, persepsinya Pak Bang Ege lah itu. Pak Joko, ini kan tadi sudah dikatakan oleh Bang Ege ya. Jadi sebenarnya sikap Presiden ini seperti apa? Karena kalau melihat penjelasan Bang Ege juga kita tahu ya, ada beberapa gimmick-gimmick dari Presiden mungkin. Bahkan beberapa serenetan kegiatan yang kita lihat, ada beberapa politisi kemudian mendukung ada suatu calon yang lain. Ini kemudian menimbulkan suasana semakin memanas. Ada juga yang kemudian berpersepsi, kok ada anggapan Pak Presiden ini cawe-cawe, meskipun tidak semuanya berkata seperti itu. Jadi sebenarnya sikap Presiden ini bagaimana melihat situasi yang dibilang semakin memanas ini, Pak? Ya, bagaimanapun juga kan Bapak Presiden itu kan adalah penanggung jawab stabilitas politik nasional begitu, Mbak. Ini yang harus kita lihat dalam skup yang lebih luas seperti itu, Mbak. Jadi tidak hanya sekedar masalah apa yang disampaikan dari satu momentum ke momentum lain atau dari satu event ke event lain, kemudian di-capture, lalu coba didalami. Kalau seperti itu melihatnya pasti akan bias begitu, Mbak penjelasannya. Nah, dalam situasi-situasi itu sebenarnya Bapak Presiden selalu memberikan, yang datang itu bukan partai-partai, bukan Bapak Presiden yang datang, tetapi seluruh elemen masyarakat siapapun hari ini itu datang kepada Bapak Presiden untuk meminta arahan dan masukan. Nah, tentu dalam konteks arahan dan masukan itulah yang menjadi kepentingan Bapak Presiden. Kepentingan untuk bagaimana apa yang sudah terjadi, perubahan yang sudah terjadi selama 9 tahun ini, beliau berkepentingan itu untuk dilanjutkan dan bahkan dipercepat begitu, Mbak. Karena ya ini sekali lagi, kita bicaranya bukan hanya sekedar kepentingan politik jangka pendek, tetapi kita bicara kepentingan politik, kepentingan kebangsaan jangka panjang begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Joko dan juga Bang Ege. Sudah berhubungan juga disisi sama kami. Waktu kita terbatas Bang Ege, mohon maaf sekali ini menariknya disisinya. Saya cuma takut itu biasanya orang bilang, panas-panas-panas jadi semakin panas. Panas-panas-panas mudah-mudahan dingin. Oke, kita tanggap poinnya Bang Ege. Mohon maaf sekali karena waktunya terbatas juga. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Joko dan juga Bang Ege sudah bergerak bersama kami di kapasitas. Terima kasih, Bang Ege. Sama-sama, yuk.